Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika Nah di video kali ini saya akan bikin bolu coko chip Nah ini pastinya enak banget ya Anak-anak pasti suka Kalau teman-teman bikin ini di rumah Karena bikinnya gampang juga ya Menggunakan metode all in one Jadi semua bahan tinggal dicampur semua Dan di mixer Nah ini tuh bikinnya beneran gampang Dan mudah dan juga cepat ya teman-teman Hasil bolunya beneran memuaskan banget Hasilnya enak, empuk dan lembut banget Teman-teman harus cobain ini di rumah Nah untuk cara bikinnya ikuti video ini Sampai selesai Oke pertama kita siapkan wadah Masukin 6 butir telur Gunakan yang suhu ruang ya Dan fresh Tambahkan juga 200 gram gula pasir 1,5 sendok TSP Boleh TBM atau ovalet Lalu tambahkan juga 185 gram tepung terigu pro sedang Sebaiknya diayak dulu ya Biar nggak ada yang bergerindil Lalu tambahkan juga 20 gram susu bubuk Atau Satu bungkus ya Saya masukin satu bungkus aja Dan tambahkan juga 20 gram tepung maizena Dan ini juga kita ayak Selanjutnya di mixer Sampai mengembang dengan kecepatan maksimal Sampai putih, kental dan berjejak Kurang lebih selama 10 menitan ya Nah kalau udah mengembang kayak gini Dia meninggalkan jejak yang nggak mudah tenggelam ya teman-teman Bisa dilihat Nah kalau adonannya itu nggak gampang jatuh Setelah itu tinggal ditambahin aja Dengan 185 gram margarin yang udah dilelehkan sebelumnya Pastikan udah dalam keadaan dingin Tambahkan juga 1 saset susukan tel manis Atau 3 sendok makan ya Susukan selera aja Lalu lanjut kita mixer dengan kecepatan rendah Sampai adon ini tercampur Tapi nggak usah terlalu lama ya Kalau udah matikan mixer Lanjut dirapikan bagian pinggirannya Menggunakan spatula Setelah itu tinggal diaduk rata aja Dari bawah ke atas Pastikan adonan ini udah bener-bener tercampur semua Dan nggak ada lagi endapan margarin Di bagian bawah Karena itu bisa membuat bolu kita bantat ya Nah ini udah cukup Setelah itu tinggal kita tambahin aja Coko chip sesuai selera Saya masukin 3 sendok makan ya teman-teman Nah biar nanti coko chipnya itu Nggak tenggelam ke bagian dasar loyang Sebaiknya dibaluri dengan tepung ya teman-teman Nah karena disini saya kelupaan Jadi nggak ditambahin tepung Coko chipnya itu bakal tenggelam Di bagian bawah ya teman-teman Seperti bolu yang saya bikin ini Jadi sebaiknya dibaluri tepung aja Biar coko chipnya itu Nggak mengendap di dasar ya Nah selanjutnya Tinggal kita siapkan aja loyang Ukuran 20 x 20 cm Oles permukaannya dengan sedikit margarin Dan diatasnya dialas dengan Kertas roti Atau ditabur sedikit tepung aja Kalau nggak punya kertas roti ya Nah kita tuang semua adonan Lalu kita hentak-hentakan Biar nggak ada gelembung-gelembung udara Terperangkap di dalam adonan Setelah itu tambahin topping coko chip lagi di bagian atas Nah untuk coko chipnya ini juga boleh teman-teman Baluri dulu dengan sedikit tepung ya Biar nggak tenggelam Atau boleh juga dipanggang dulu Adonannya selama 10 menit Setelah itu dikeluarkan lagi Ditambahin topping coko chip Nah ini siap untuk kita panggang Menggunakan suhu 170 dari set celsius Menggunakan api atas bawah selama 40-50 menit Atau sesekali lagi dengan oven teman-teman Nah ini udah mateng Langsung aja kita keluarkan dari loyangnya Jadi bolunya kita tunggu dingin dulu ya teman-teman Sebelum dipotong-potong Karena coko chipnya ini masih basah Nah kalau udah dingin langsung aja kita potong-potong Ini bolunya bener-bener gembul banget ya teman-teman Tinggi hasilnya Nah ini dipotong sesuai selera aja Saat memotong pun ini udah berasa lembut dan empuk banget Nah sekarang kita ambil satu potong bolunya Nah untuk tekstur dari adonannya ini tuh beneran lembut banget teman-teman Seratnya juga halus Nah teman-teman bisa lihat Karena coko chipnya itu mengendap di dasar adonan ya Karena tadi saya kelupaan membaluri coko chipnya dengan tepung hasilnya kayak gini Nah untuk kuenya sendiri beneran empuk, lembut Dia moist banget Nah coba kita potong ya Nah kelihatan teman-teman Itu beneran enak banget Teman-teman harus coba resep ini di rumah Karena bikinnya segampang itu Bahannya juga mudah didapat Juga cocok dijadikan ide jualan Nah selamat mencoba ya Sekian dulu video dari saya Selamat mencoba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah mencoba Terima kasih telah mencoba